Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kabupaten Batanghari merupakan sentra ternak kerbau dan sapi. Kanduk kerbau tersebut dimanfaatkan oleh warga menjadi aneka kerajinan seperti pernak penik dan aksesoris seperti gelang, plakat, cincin, pipa rokok, sisir serta hiasan lainnya. Harga aksesoris tanduk kerbau ini cukup tinggi, sampai 1 juta rupiah, bergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Kerajinan tanduk kerbau ini dijual di wilayah Provinsi Jambi, bahkan ke Pulau Jawa. Bahan baku tanduk, perajin, dan bekran asda Kabupaten Batanghari bekerja sama dengan peternak sapi dan peternak kerbau di Kabupaten Batanghari, Jambi. Saat ini para pengrajin tanduk itu yang tergabung dalam kelompok pengrajin industri kreatif di bawah bina Andekra Nasda, sudah menciptakan banyak aksesoris. Alhamdulillah, ternyata diminati ketika kita bawa kemarin di acara di Jakarta, Apkasi kemarin. Alhamdulillah, laris manis. Contohnya gelang yang saya pakai ini. Kemudian ada kalung, ada miniatur pun juga untuk di kantor, berupa pelakat pun juga. Jadi kita menggunakan bahan-bahan tersebut, bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual. Dan keharapan kita tidak hanya diminati oleh masyarakat Batanghari, tapi bisa diminati oleh pasar luas dan harapan ke depan juga cita-cita besar kita bisa kita ekspor ke luar negeri. Dalam satu hari, perajin bisa membuat gelasan gelang tangan. Sedangkan untuk pelakat, membutuhkan waktu dua hari. Dalam pekerjaan kerajinan ini, Dekranasda Kabupaten Batanghari, Jambi melipatkan generasi muda untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan mereka. Kualitas kerajinan tanduk perbau ini sangat bagus. Selain motif yang bagus, daya tahan juga sangat kuat. Bagi warga yang berminat untuk membeli kerajinan tanduk perbau ini, untuk keluarga dan untuk oleh-oleh, bisa datang ke Dekranasda Kabupaten Batanghari, yaitu di Jalan Gajah Mada, Pasar Keramat Tinggi, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Terima kasih.